KEMASAN KEMASAN Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita akan bicara sekarang, kalau misalnya Anda di rumah gitu ya, suka beli minuman kemasan gitu ya, apalagi yang dari plastik tuh. Mau dikemanain tuh? Ada yang di daur ulang, ada yang cuma dibuang saja. Nah, itu kan kalau misalnya hanya dibuang, itu akan menimbulkan isu lingkungan. Karena tidak sustain, dan lain sebagainya. Akan merusak bumi, dan akan mempengaruhi kualitas hidup kita sebagai manusia. Tapi bagaimana sih caranya untuk bisa meminimalisir itu, baik gitu kan? Kita akan ngobrol ya? Kita akan ngobrol, ini sudah hadir, narasumber kami. Di samping saya sudah ada Pak Triano Prio Susilo, ini selaku Director of Public Affairs, Communication and Sustainability PT. Koko Koko Indonesia. Selamat pagi Pak Triano. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Bajunya aja dah, dari botol jadi botol. Nah, apakah ini solusi? Ini sesuai dengan apa? Semangat World Without Waste, ya Pak? Boleh dijelaskan sedikit, Pak, soal itu, Pak? Baik, jadi memang World Without Waste ini adalah bisa dibilang inisiatif kami dari Coca-Cola, Coca-Cola Global, bukan hanya Coca-Cola Indonesia, dan juga aspirasi kami untuk menjadi bagian daripada solusi permasalahan sampah plastik. Kita tahu bahwa sampah plastik di dunia ini sudah menjadi isu yang hangat, Indonesia juga, Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor besar terkait dengan sampah plastik di laut. Nah, kami sebagai satu perusahaan global yang memang menggunakan plastik, kami ingin menjadi bagian daripada solusi itu. Nah, World Without Waste sendiri itu diluncurkan visinya tahun 2018 yang lalu oleh CEO kami. Dan di dalam visi tersebut, salah satunya adalah kami ingin bisa mengumpulkan dan mendor ulang kemasan sebanyak yang kami jual di market by 2030. Jadi ibarat tahun 2030, kalau kami menjual 1 juta botol, kami ingin bisa mengumpulkan dan mendor ulang 1 juta botol. Nah, ini tahapan berikutnya nih, setelah dikumpulkan di daur ulang, mau diapain? Nah, ada goal kedua yaitu kami ingin juga menggunakan secara rata-rata 50% dari material di dalam packaging kami, itu datang dari recycled material. Artinya dari material yang sudah di daur ulang. Inilah yang kemudian kami lihat dari botol ke botol. Jadi kami, Alhamdulillah, kemarin kita sempat muncurkan satu kemasan RPET kami yang datang dari botol. Sebelumnya jadi dari botol, diolah, dikumpulkan, kemudian kita olah lagi menjadi botol lagi, botol baru. Oke, nah, kalaupun misalnya ada semangat yang tadi Pak Triono sudah sampaikan, itu kan nggak mungkin berdiri sendiri ya Pak ya? Betul. Ada stakeholder lain yang terlibat? Betul. Pantik, penting. Bagaimana mengkoordinasikan, menularkan semangat, dan bekerja sama akhirnya Pak? Ya, pertanyaan yang bagus yang terus-terusan memang bagaimana itu susah. Nah, jadi ya, di lapangan ini kan mengintermentasikan skatennya yang sudah dibuat. Karena mau nggak mau, akan banyak keterlibatan berbagai pihak. Karena kita tahu bahwa dari sisi pengumpulan sendiri, itu banyak pelakunya. Kita ada teman-teman yang selama ini, kalau teman-teman lihat, mengumpulkan botol-botol bekas, kita menyebutnya sebagai recycling hero, karena mereka sebenarnya adalah ibarat superhero untuk lingkungan. Mau nggak mau, gitu. Walaupun mereka juga depend on livelihood di situ. Kita bekerja sama dengan mereka, kita bekerja sama dengan perintah, kita bekerja sama dengan LSN, dan lain sebagainya, untuk bagaimana sama-sama bisa memperbaiki sistemnya. Memperbaiki sistem pengumpulannya. Karena memang untuk bisa menjadikan botol lagi, kita sangat bergantung kepada pasokan botol-botol. Artinya botol-botol yang ada di yang selama ini mungkin tidak terkumpulkan, itu bagaimana bisa dikumpulkan. Dan juga kita sebenarnya mengajak juga konsumen untuk bisa memilah botolnya. Karena memilah botol itu penting. Karena itu yang memastikan bahwa botol ini nantinya akan bisa terolah dan terdahul ulang. Memilah botol dalam artinya? Artinya dari awal, tolong jangan digabung dengan sampah-sampah lain. Karena apa? Karena untuk menjadikan botol lagi kan perlu proses untuk dibersihkan, dicuci, dicacah, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu sudah tercampur dengan sampah-sampah lain, biasanya akan menjadi lebih susah, lebih repot, dan prosesnya menjadi lebih panjang. Nah, inilah yang kita harapkan tentunya keterlibatan semua pihak. Kami juga berpartner, bermitra dengan pelaku-pelaku di lapangan. Tetapi juga kita mengajak konsumen, mengajak ibu rumah tangga, keluarga, untuk mulai kita memilah sampah-sampah plastik kita. Oke, dari rumah tangga untuk bisa memilah sampah plastik dengan baik. Tapi kan nampaknya kalau kita bilang recycle, terlebih lagi dalam botol kemasan minuman yang kemudian langsung kita minum gitu ya Pak ya. Nampaknya narasinya kan selama ini yang berkembang kan agak cukup negatif gitu ya. Bagaimana kemudian company Anda bisa meyakinkan bahwa ini memang food grade dan juga layak untuk digunakan lagi? Nah, memang kalau di kita kebetulan kita bukan kali pertama menggunakan food grade RPET, food grade recycled material. Jadi kita secara Coca-Cola global itu punya standar yang sangat ketat terkait hal ini. Karena ini tentunya kita sebagai produsen minuman, kami sangat concern terhadap kualitas produk. produk yang kami jual harus tentunya food safety dan tentunya enak dikonsumsi. Nah, itu yang utama. Nah, packaging apapun itu harus memenuhi standarnya. Di Indonesia juga ada standar SNI, kami sudah penuhi itu, tapi juga ada standar Coca-Cola sendiri yang memang standar global. Inilah yang kita penuhi. pabrik yang mitra kami bangun di Indonesia itu perlu waktu hampir setahun untuk bisa memastikan bahwa resin yang dihasilkan itu kualitasnya food grade. Jadi tidak, prosesnya cukup panjang. Ya, oke. Nah, kalau dikaitkan dengan close loop circle economy gitu Pak, itu apa maksudnya? Dan kemudian bagaimana dampaknya kira-kira Pak? Oke, nah ini mungkin menarik. Jadi kalau, kalau apa, kalau mungkin juga, saya nggak tahu apakah teman-teman juga tahu, kadang-kadang kita ngelihat plastik botol plastik kan dibuang begitu saja. Tapi dikumpulan orang, kemudian diolah. Kita nggak tahu diolah jadi apa. Sebenarnya itu plastik botol itu bisa diolah jadi berbagai macam-macam. Contohnya bisa jadi kaos. Kaos ini juga biasanya datang dari botol bekas. Ini Pak? Iya, biasanya seperti itu. Nah, tetapi memang kita melihatnya kalau dia awalnya dari botol, kemudian menjadi produk lain, itu kita nyebutkan sebagai open loop. Nah, close loop adalah ide yang paling idealnya. Dari botol, ya jadikan botol lagi. Gitu loh. Jadi inilah ide dasarnya adalah close loop itu adalah full circular economy. Circularity-nya full. Close loop, circular economy itu tadi ya. Jadi bagaimana di botol, dimanfaat produk yang dikonsumsi oleh masyarakat, kemudian botolnya setelah itu dipilah, dibersihkan, dicacah, dan sebagainya diproses, kemudian diolah jadi PET resin, dan akhirnya menjadi botol kembali. Ini kan suatu hal yang menarik tentunya, dan juga dampak lingkungannya cukup besar. Sudah harus kita mulai dari sekarang. Insya Allah. Nah, kempenya bagaimana sejauh ini? Dan sudah dimulai dari kapan, Pak? Alhamdulillah sebenarnya untuk World Without Ways sendiri, itu mulai diluncurkan 2018. Jadi, sebenarnya kami sudah banyak bermitra dengan berbagai pihak, untuk mulai membangun ekosistemnya, memperbaiki ekosistemnya. Untuk konsumen sendiri, kita mulai mengaitkan dengan brand sebenarnya, Mbak. Karena kita tahu bahwa Coca-Cola punya brand, dan power of the brand ini cukup kuat, karena bisa meng-connect dengan langsung dengan habit konsumer masyarakat. Nah, yang agak menarik misalnya kayak contohnya launching RPET botol ini, yang kita lakukan kemarin dan hari ini, itu kita ada selain, tentunya selain diskusi dengan stakeholder dan media, juga ada konser. Nah, yang kita ajak adalah konsumen untuk datang konser, tidak beli tiket, tapi bawa botol kosong. Mbak, botol kosong. Berapa botol, Pak? Satu aja cukup nggak? Kurang. Kurang lah. Agak pelit ya, Mbak. Masa kita mau mendukung lingkungan. Iya, mendukung lingkungan, Mbak. Jadi, kalau sebelum jam 6 sore itu 3 botol, setelah jam 6 sore, pada saat ada konser musing, itu 10 botol per orang. Tiga dan sepuluh. Oke, oke, oke. Dia bagaimana nge-grab masyarakat juga agar lebih sadar lagi gitu ya, Pak. Ini kan jadi masyarakat datang, konsumen datang, bisa enjoy dengerin konser musik, tapi juga mereka kontribusi terhadap perbaikan lingkungan. Singkat, Pak. Kendalanya apa sih, Pak? Ini kan kemben yang cukup menarik sebenarnya ya. Kendalanya apa? Kendalanya sebenarnya gini, memang ini adalah proses panjang. Jadi, konsistensi adalah penting, dan juga kolaborasi dan education and awareness. Tiga hal ini yang kita perlu lakukan bersama-sama, kita membangun pola hidup baru, dan kemudian mari kita jalankan bersama-sama. Insya Allah untuk kebaikan Indonesia. World without twist. Terima kasih banyak Pak Riyono, menarik sekali ya. Oke, ini menjadi akhir perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi Kali Ini. Saya Bayu Andrianto. Dan saya Maris Gafami. Terima kasih, Pak Risa. Happy weekend.